Oh my God, Bapak Gila, sini Bapak Gila, kita bakal foto Bapak Dan karena ini desainnya si Bapak Tua dan Zemato dan Mas Bota ini sangat keren ya Kita bakal hitung menurut Pak, 3, 2, 1 Ceprik, oke sudah Dan kita bakal lanjut lagi ya, karena saya masih mau mengunjungi Halo guys, kembali lagi di channel Foss Diamond Di seri kali ini, kita bakal nge-vlog ya teman-teman Mungkin kalian gak pernah ngeliat nge-vlog di Minicraft Tapi kita bakal nge-vlog ya teman-teman Karena disini saya mau beda daripada yang lain Kita akan membuat sesuatu yang beda ya teman-teman Kita bakal nge-vlog di Minicraft Oke, kita bakal langsung saja ya teman-teman Tapi sebelum itu, mari kita bangun channel ini bersama-sama Dengan menekan tombol like dan jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa menghidupkan lonceng atau notifikasi pemberitahuan Agar kalian tidak ketinggalan di video berikutnya Karena subscribe atau berlangganan itu gratis ya teman-teman Dan saya akan mengupload video-video yang sangat bermanfaat setiap harinya Jadi apa yang kalian tunggu teman-teman, subscribe sekarang juga ya Oke guys, kita bakal ke rumahnya Zenmato dulu ya Saya mau mengunjungi hanya tiga rumah saja Rumahnya Zenmato, rumahnya Mas Botak, dan Pak Tua ya Oke, dan ini dia rumahnya Zenmato yang luar biasa ini ya Dan disini Zenmato mempunyai satu buah TV yang sangat luar biasa Dan ini juga dapur ya Zenmato, juga sangat mantap ya Waduh, oh my god, luar biasa sekali Dan disini tulisannya Zenmato, ini adalah kamar legendarisnya Zenmato Dan masih ada juga teman-teman, masih ada kamarnya Zenmato Yang di survival pertamanya itu, rumah pertamanya Zenmato ya Itu keren banget lah Oke, dan disini ada beacon-nya Zenmato ya Oke, kita bakal ke bawah Karena disini saya mau memperlihatkan kalian Dan sekaligus saya bakal nge-vlog di depan beacon-nya Zenmato ya Karena ini tuh keren banget teman-teman Oke, kita bakal nge-vlog ya Oke, sudah teman-teman Dan kita bakal lanjut lagi Dan ini Bapak Gila mana coy Oh my god, si Bapak Gila ilang terus dah Oh my god, Bapak Gila Woi, woi coy, apa kabar coy? Baik-baik saja coy Oke, siap Dan kita bakal lanjutkan lagi Kita bakal ke rumah Bapak Tua ya teman-teman Karena saya mau nge-vlog di depan rumah Bapak Tua Karena rumah Bapak Tua Waduh, jangan dihancurin pak Oh my god, ini Bapak Gila makin gila Oh my god Dan ini rumahnya keren banget di bawah air ya Ini wow Dan disini ada kucing penjaganya Atau anjing penjaganya dari Pak Tua Yang luar biasa ya teman-teman Dan ini dia rumahnya Bapak Tua Ini Pak Tua ini Ini kasurnya Bapak Tua ya Oh my god, tapi gak bisa ditidurin coy Oke, dan kita bakal ini Banyak banget ini enchantment book ya Dan kita bakal lanjut lagi ya teman-teman Nah, disini itu desainnya itu sangat luar biasa Saya mau nge-vlog Saya mau foto di atas sini teman-teman Karena ini tuh keren banget ya Cikrik Oh my god, Bapak Gila sini Bapak Gila Kita bakal foto Bapak Dan karena ini desainnya si Bapak Tua Dan Zenmato dan Mas Bota ini sangat keren ya Kita bakal hitung mundur Pak 3, 2, 1 Cikrik Oke, sudah Dan kita bakal lanjut lagi ya Karena saya masih mau mengunjungi Satu rumah lagi Dan abis itu kita bakal random ya Mengunjungi rumahnya Zenmato Kita bakal mengunjungi rumahnya si Gini, rumahnya si siapa namanya? Rumahnya Mas Bota Rumahnya Mas Bota di mana Pak? Bapak Gila, apakah Bapak Gila masih inget Pak? Bukannya kemarin Bapak Gila sudah showcase sama Master Bruce Fest Gimana? Sudah showcase kan? Oke, tunjukin saya Pak Tunjukin Kita bakal nge-vlog di depan rumahnya si Mas Bota ya Karena rumahnya Mas Bota ini keren banget Dan kita bakal ngikutin Bapak Gila ini Entah dia tau nggak? Saya juga nggak tau ya Kita bakal ikutin Semampu kita Oh my God Ini dia teman-teman Saya inget banget ini adalah rumahnya Mas Bota ya Dan sebelum itu kita bakal vlog dulu Sini Pak Kita vlog Pak Kita bakal foto dulu Pak Oke guys Kita sudah di depan rumahnya Mas Bota ya Dan kita bakal mengunjungi rumahnya Mas Bota Gimana Bapak Gila? Kita bakal mengunjungi Pak Oh my God Kita bakal langsung saja teman-teman Kita bakal masuk ya Ini di kunci Mantap sekali ada kuncinya ya Oh luar biasa Dan ini adalah pedangnya yang dikasih Zenmato Atau ini apa namanya? Big X yang dikasih Zenmato pertama kali ya Dan itu keren sekali Dan disini juga Oh my God Oh Oh Bapak Gila Oh ada jalannya ya Oh my God Ada jalan rahasia teman-teman Dan disini juga Mas Bota mempunyai tempat cheese armor yang sangat luar biasa Dan disini Mas Bota juga mempunyai creeper Hiasan creeper yang sangat luar biasa Mungkin kita bakal nge-vlog di depan ini Sini Pak Kita bakal nge-vlog Pak Oh my God Oke guys Ini adalah rumahnya Bapak Gini Mas Bota ya Dan ini desainnya juga sangat mantap Mungkin kita bakal bikin yang seperti ini di rumah ya Dan ini tuh keren banget guys Dan jangan lupa ya guys Kalian bikin yang segini ya guys Oke guys Kita bakal lanjut guys Dan kita bakal ini lanjut disini Oh my God Ini dia guys Ini adalah Guardian Ini saya gak tau ini caranya Mas Bota bawa Guardian kesini gimana ya Oke kita bakal nge-vlog di depan Guardian ya Sini Bapak Gila Kita bakal nge-vlog di depan Guardian Oke guys kita di depan Guardian sekarang Ini Guardian Aquarium Guardian yang sangat luar biasa dan sangat mantap jiwa Dan ini tuh keren banget ya Mungkin kita bakal ambil itu Mungkin kita bakal bikin yang seperti ini di rumah kita ya teman-teman Oke kita bakal langsung saja Nah disini tuh adalah tempat tidurnya Mas Bota ya Dan sangat keren dan luar biasa mantap Dan kita bakal lanjut ke atas teman-teman Karena di rumahnya Mas Bota ada ruangan rahasianya Oke Bapak Gila Dibuka Bapak Gila Ruang rahasianya disini Dipake redstone pak Gimana ya Ini redstone nya sebentar saya carikan Oh my God Oh my God Oh ini dia teman-teman Ini dia ya Nah disini Katanya Bapak Bruce Fest di video Bapak Bruce Fest Dia nyangkut disini teman-teman Dan habis buka ini Langsung cepet-cepet masuk ya Biar gak nyangkut Dan oh my God Dan saya sudah masuk Dan saya tidak nyangkut seperti Bapak Bruce Fest Dan kita bakal turun teman-teman Oh my God Ini cara turun gimana dah Oh my God Susah ya Oke kita sudah turun dan mantap jiwa Kita sudah berada di bawah Ini pintunya ini redstone coy Dan ini tuh keren banget Tapi saya belum mau nginjak Karena disini saya Mau nge-vlog dulu coy Oke Oh my God Mantap jiwa ini pintunya ya Oh my God Sini Bapak Gila Ntar masuk snapgram saya pak Sini pak Bapak Gila makin ganteng Dan ini juga pintunya sangat luar biasa Dan mantap jiwa ya Dan kita bakal masuk pelan-pelan ini Sambil kita nge-vlog teman-teman Dan ini vlognya luar biasa mantap Nah ini tuh adalah salah satu tempat yang sangat rahasia Gimana ya pak Ini tempat yang sangat rahasia pak Gimana ya Dan kita bakal support ya Ini Zenmato Dengan teman-temannya ini Dengan wow Ini luar biasa sekali teman-teman Saya support banget ini Zenmato Dan ini juga apa namanya Ruangannya ini juga luar biasa sekali Dan desainnya juga mantap ya Ini desainnya ini pakai kaca dan mantap jiwa Dan kita bakal nge-vlog lagi Oke teman-teman Kita sudah berada di atas lava Dan sangat luar biasa Dan di rumahnya Zenmato juga ya Dan kita bakal gak bisa jatuh Karena ini sudah di atas kaca coy Oh my god Kita ntar mendapatkan banyak lag Ini foto di atas lahar ya Oh my god Dan jika kalian suka sama video ini Kalian bisa komentar ya Dan kita bakal lanjut lagi teman-teman Karena di rumahnya Zenmato ini masih banyak ya Nah ini desainnya juga luar biasa teman-teman Dia menggunakan beberapa iron dan batu-batu yang lumutan ini ya Dan ini tuh kreatif banget Dan ini juga Siapa namanya Mas Bota Ini juga Gini ya Apa namanya Karakter Salah satu karakter dari Zenmato ya Dan ini juga mantap jiwa Ini tempat-tempatnya ini Sampai ada kolam renangnya coy Dan ini juga mantap jiwa Dan kita bakal nge-vlog di atas sini Karena saya lihatnya itu keren banget pak Sebentar pak Saya mau naik dulu Oke kita bakal nge-vlog pak Oke teman-teman Jadi inilah salah satu tempat rahasia Yang di rumahnya Zenmato Dan sangat mantap jiwa Dan mantap jiwa sekali Sini Bapak Gila Sini Bapak Gila masuk Masuk di vlog saya pak Karena kita bakal trending pak Sini pak Kita bakal masuk Video yang sangat luar biasa Dan sangat mantap ini Dan ini adalah tempat rahasia Yang di rumahnya Zenmato ya teman-teman Oke kita bakal lanjut lagi Karena disini masih banyak lagi tempat Yang luar biasa di rumah Zenmato Tapi kita gak bakal semua ya teman-teman Karena saya ingin video ini Cuman sampai 10 menit paling lama ya Dan kita bakal lanjut lagi Karena di rumahnya Zenmato ini Saya bakal ke tempat yang Ada-ada rahasia-rahasia Yang keren-keren ya teman-teman Karena disini saya gak mau lama-lama Karena saya sudah Mengunjungi ketiga rumah Dari master-master ini ya Rumahnya Zenmato Rumahnya Mas Botak Dan Pak Tua ya Dan ini juga Zenmato Mempunyai satu buah kandang polar bir Yang sangat luar biasa Dan sangat mantap Kita bakal nge-vlog di depan rumahnya ya Sini bapak Kita bakal nge-vlog pak Sebentar-sebentar Sebentar pak Sini coy Oh my god Sini pak Oke teman-teman Dan kita sudah berada di depan rumahnya Polar bir Dan sangat mantap ya Ini adalah kandang polar birnya Zenmato Dan ini mantap sekali ya Dan jangan lupa like dan subscribe Agar polar birnya tetap seperti ini Dan esnya gak mencari ya teman-teman Dan jangan lupa like juga ya video ini Oke kita bakal langsung saja Kita bakal masuk ya teman-teman Dan ini tuh polar birnya mantap Jiwa ini caranya bawa kesini pasti susah ini Dan ini juga bawa snownya juga susah pasti Dan ini juga disini ada farm dari snow ya Di bawah sini agar nanti juga ini snow-snow yang di bawah ini biar gak mencair ya teman-teman Dan Zenmato mengisikan kaca ini agar snownya gak mencair maksud saya teman-teman Dan ini tuh sudah mau sore Dan saya mau ke tempat gini ya Piratesnya Apa namanya? Bukan Pirates Tapi pelabuhannya Zenmato Karena itu tuh keren banget Ini mana nih pelabuhannya Zenmato Saya mau nge-vlog di depan pelabuhannya Dan ini sudah malam mungkin kita bakal siangin dulu Karena saya mau nge-vlog di siang hari Dan disini saya gak mau Bukannya gak mau Tapi saya gak bakal ngunjungi semua tempat yang di Zenmato ini ya Karena di tempatnya Zenmato ini sangat banyak banget Dan kita sudah showcase juga di channelnya Bruce Face ya Dan itu juga sudah semua kita showcase Dan disini tuh kapalnya mantap jiwa Dan kita bakal nge-vlog di depan kapalnya Sini bapak gila Kita bakal nge-vlog di depan kapal terbangnya Eh kok kapal terbang coy Bukan kapal terbang Ini perahu coy Perahunya Luffy Perahunya Zenmato Oke teman-teman Dan kita sudah ada di depan Perahunya Zenmato yang luar biasa Dan sangat mantap ini Dan jangan lupa like ya Ini snapgram kita Dan jangan lupa share juga ya Snapgram ini Dan kita bakal lanjut lagi Ini tuh luar biasa sekali teman-teman Oh my god Dan di bawah ini ada kabin teman-teman Kabin ini adalah ruang penyimpanan di Di gini Di mana namanya Di perahu ya Dan disini juga ada 3 kasur mas botak Zenmato dan pak tua ya Dan luar biasa sekali Dan kita bakal lanjut ke atas lagi ya teman-teman Karena saya mau nge-vlog lagi Saya mau nge-vlog yang terakhir kali Itu di mana ya Kita bakal cari coy Oke dan Dan kita bakal cari Oh my god Saya teringat teman-teman Sepertinya Zenmato Pernah bikin satu buah bendera itu Saya juga lupa itu Mana itu Benderanya saya juga gak ingat Mungkin bapak gila ingat tempat benderanya Oh my god Ini dia coy Oh my god Ini dia teman-teman Saya kepingin nge-vlog di benderanya Zenmato yang keren ini Dan kita bakal nge-vlog ya Dan ini dia Oke teman-teman Ini adalah vlog kita Dan ini mantap jiwa Ini adalah bendera pertamanya Zenmato Yang dulu Zenmato mencapai Apa namanya Viewsnya yang paling banyak Di videonya Dia pas bikin bendera ini ya teman-teman Dan dia sudah Baru saja mencapai Bukan baru saja Tapi sekitar sebulan lalu Zenmato juga mencapai Angka 1 juta views Di videonya yang bendera ini ya Dan selamat buat Zenmato Dan Dan bapak gila juga Bapak gila selamat buat ngapain coy Oke dan ini sepertinya Lapangannya ini didesain Seperti lapangan bola ya Oh my god Kita bakal main bola Tapi gak ada bolanya coy Oh my god Dan disini Masih ada satu tempat lagi teman-teman Yang kepingin saya kunjungi Dan saya juga lupa itu Dimana itu tempatnya Zenmato Bikin gini Bikin apa namanya Bikin satu buah rumah Bukan rumah Tapi temple coy Temple Temple yang luar biasa itu ya Dia itu buatnya lama banget coy Oke ini dia Tapi tempatnya jauh banget Tapi kita bakal nge-vlognya Di depan sini ya Karena ini tuh keren banget coy Oke teman-teman Jadi ini adalah tempat Dari Apa namanya Terminalnya Zenmato Menuju satu buah Temple Yang sangat luar biasa ya Dan kita bakal lanjut lagi Dan jika kalian ingin kesana Kalian bisa langsung kesana ya Dan jika kalian ingin mencoba map ini Kalian bisa download linknya Di bawah Di description Di description bawah video ini ya Dan kita bakal lanjut lagi Karena ini masih keren banget teman-teman Dan kita bakal lewat sini Dan mana ini terakhir kali Waduh terakhir kali mulu Siap Oke mungkin terakhir kali Kita bakal nge-vlog Di depan Kincir angin yang sangat luar biasa ini Oke kita bakal nge-vlog dari atas Biar kincir anginnya kelihatan ya Oke teman-teman Mungkin ini adalah Kincir anginnya Zenmato Atau famuelnya ya Dan ini tuh keren banget Dan mantap jiwa sekali Dan desainnya juga mantap jiwa ya teman-teman Oke mungkin sekian dulu video kali ini Karena saya sudah selesai nge-vlog Dan saya juga sudah lelah ya teman-teman Karena perjalanan menuju rumah Zenmato ini sangat jauh Dan kita bakal penutupan ya teman-teman Oke guys Mungkin sekian dulu Pesir kali ini ya Karena kita sudah menyelesaikan Satu buah vlog yang sangat luar biasa ya teman-teman Oke jika kalian suka sama video ini Kalian bisa klik tombol like Dan jangan lupa subscribe Yang belum subscribe ya teman-teman Karena disini saya akan Meng-share video-video Yang sangat bermanfaat setiap harinya Jadi apa yang kalian tunggu teman-teman Subscribe sekarang juga ya Oke jika kalian gak ketawa Kalian bisa baksaan ketawa And let's be my first Bye-bye